Halo semuanya, pada pertemuan ketiga mata kuliah e-Bisnis Strategi, kita akan membahas mengenai Managing Digital Business Infrastructure. Materi ini related dengan LO pertama, yaitu menjelaskan analisis digital marketplace. Subtopik dari materi ini adalah Digital Business Infrastructure Components. Menurut kalian, apa sih Digital Business Infrastructure? Digital Business Infrastructure merefer pada kombinasi antara hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk menyampaikan servis digital bisnis kita kepada karyawan, customer, dan partner kita. Contoh dari hardware sendiri adalah server, client desktop, mobile device. Network digunakan untuk menghubungkan hardware tersebut. Sedangkan software application digunakan untuk menyampaikan servis bisnis kita. Jadi, infrastructure dapat menjadi pertimbangan untuk melibatkan metode pada pempublikasian data dan dokumen yang dapat diakses melalui application. Menurut Kampas, terdapat sebuah alternatif dari lima level infrastruktur yang merepresentasikan information system function chain, yaitu Pertama, storage atau physical. Storage atau physical ini terjadi pada layer keempat, di mana storage physical ini mencakup memori dan komponen hardware. Yang kedua, processing. Processing ini terjadi pada layer pertama dan kedua. Processing ini mencakup prosesor yang melakukan komputasi dan proses logik. Yang ketiga adalah infrastructure. Infrastructure ini terjadi pada layer ketiga, di mana infrastructure ini mereferensikan untuk user, interface eksternal, dan network sebagai ekstra struktur. Yang keempat adalah application atau content. Application atau content ini terjadi pada layer kelima, di mana application atau content ini memproses data pada aplikasi sehingga menjadi sebuah informasi. Yang terakhir adalah intelligence. Intelligence ini terjadi pada layer pertama, di mana intelligence ini ada penambahan proses logik yang mengubah informasi menjadi knowledge. Berikut adalah contoh dari masing-masing level infrastruktur. Terdapat berbagai platform yang dapat kamu gunakan untuk berinteraksi dengan customer atau partner secara digital. Yang pertama, desktop, laptop, dan notebook platform. Pada platform ini, kamu dapat menggunakan yang pertama, desktop browser-based platform. Ini merupakan web akses melalui browser pilihan customer. Seperti Google Chrome, Apple Safari, dan lainnya. Yang kedua adalah desktop apps. Contohnya, Apple App Store, di mana hanya pengguna Apple yang dapat mengakses pembayaran dan aplikasi secara gratis. Dengan cara ini, memberikan kesempatan kepada brand untuk terlibat dengan platform ini. Yang ketiga, email platform. Email masih digunakan secara luas untuk marketing. Dalam berkomunikasi dengan klien, di mana email platform ini merupakan opsi yang terpisah dari browser dan apps. Yang keempat, feedbase dan API data exchange platforms. Melalui platform ini, pengguna masih memakai data melalui RSS feeds, Twitter, Facebook, atau advertising dapat masuk melalui platform ini. Yang terakhir, video marketing platforms. Video dapat disampaikan melalui platform yang lain, selain yang sudah disebutkan di atas. Terutama, video marketing ini dapat melalui browser atau plug-ins. Selain kamu dapat menggunakan desktop, laptop, and notebook platform, kamu juga dapat menggunakan mobile phone and tablet platform. Di mana, pada platform ini, kamu dapat menggunakan yang pertama, mobile operating system and browser. Di mana, browser dapat diakses menggunakan smartphone atau tablet melalui jaringan telekomunikasi seluler. Yang kedua, mobile-based apps. User memiliki akses penuh ke perangkat mobile yang dimiliki. Aplikasi yang dibuat melalui platform ini hanya untuk smartphone atau tablet yang mengharuskan user untuk mendownload aplikasi melalui toko aplikasi seperti Play Store atau Apple App Store. Kamu juga dapat menggunakan platform hardware lainnya, seperti gaming platform. Contoh dari gaming platform adalah PlayStation, Nintendo, Xbox. Kemudian, kamu juga dapat menggunakan indoor and outdoor kiosk type apps. Contohnya adalah mesin ATM. Kemudian, kamu juga dapat menggunakan interactive signage, contohnya QR codes, Bluetooth. Selain platform yang sudah disebutkan, juga terdapat augmented reality atau AR yang merupakan konsep untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan customer experience, di mana AR ini memadukan pengambilan data digital dunia nyata dengan kamera digital di webcam atau ponsel untuk membuat representasi digital atau pengalaman meniru yang ada di dunia nyata. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.